Submanya ini diambil Bang Submanya ini Ditahan sama Oh jadi itu bukan gua beneran ya Kalau dirilnya itu Itu gundukan Gundukan Kayak semacam bukit kecil ya Bang Sosok yang nanfang itu Seperti apa? Bisa dijelaskan Apakah itu sosok yang punya kuasa Di daerah tersebut? Om Mamat Obrolan malam jumat Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya Kali ini di Om Mamat Season 2 Terima kasih buat kalian yang telah Klik video kali ini Jadi guys kemarin itu Banyak banget yang DM gua Minta supaya Bang Aril diundang langsung Ke RJL 5 Tapi disini gua mau ngasih tau Sama kalian Sekaligus minta maaf juga Kalau Bang Arilnya Lagi streaming Online Cover lagu Ya enggak guys Jadi gua bercanda Bang Aril Alhamdulillah Udah dateng pada kali ini Semoga aja Dapat menjawab Rasa penasaran kalian ya Dari Pertanyaan-pertanyaan Yang kalian ajukan Sebelum gua lanjutin video kali ini Buat kalian yang dari tadi Nanya-nanya Ini sebenarnya Q&A apa sih bang? Nah Tonton dulu Video pendakian yang berujung Kematian nih Ada beberapa part nih Jadi Kalian Baru bakal ngerti Q&A nya Setelah nonton Video itu Dan gua juga mau ngasih tau Sebenernya nama Aril itu Adalah Nama Samaran Kemudian sebelum gua lanjutin Jangan lupa dukung juga Karya-karya RG5 Dengan cara subscribe Like Comment Share Yang banyak Sekarang juga So gua rasa langsung saja Berikut Adalah Q&A nya Ya guys Sekarang di depan gua Udah ada Mas Aril Dan dengan Permintaan khusus dari beliau Mungkin episode ini Agak sedikit berbeda Dengan episode-episode sebelumnya Dimana beliau Meminta Agar Tidak Diperlihatkan Identitasnya ya Begitu Mas Aril Ya bener bang Kalau boleh dijelaskan Kenapa mas Ke temen-temen sekalian Ini sebenernya Permintaan gua udah lama ya Jadi Ya ada kejadian di rumah Gitu kan Dan itu Kena ke Adik gua Yang perempuan Yang paling kecil Jam 3 pagi Ya tiba-tiba Step Jadi semenjak Abis dari situ ya Gua gak pernah mau off-camp Dimana aja Itu gangguan Dari makhluk Oke Jadi mudah-mudahan Kalian Mengerti Jadi langsung aja Kita mulai Ke pertanyaan Pertama Ini pertanyaan Dari Love Life Wah Namanya nih Penuh dengan Kasih sayang Bang Aril ini Yang abang Ceritakan Apakah kisah nyata Yang abang Alami sendiri Nah gimana tuh bang Kalau dibilang Kisah nyata sih Gua ngejelasin Juga bingung ya bang Masalahnya Almarhum Naik gunung Gua touring Tapi di satu kota Gitu dan Dibilang nyatanya Ya karena emang Gua yang ngejemput Pas dia di Salah satu Pengobatan Di daerah jongkok Itu gua yang jemput Ya mungkin ini dia Masih Penasaran kali ya Ini Bener bener Dialamin apa enggak sih Mungkin kalau yang gue Tanggung sih kayak gitu bang Ya jadi Kalian udah bisa denger sendiri ya Love life tuh Ini memang Bener bener dialami oleh Mas Aril Dan juga Almarhum Fangi Next kita ke Pertanyaan kedua Ben Mujadidi Muhammad Nah ini Agak susah ya Namanya ya Bang Aril Masih di Noah Atau Peter Pan Nah Wah ini pertanyaannya Gue juga bingung Gue juga bingung Jawab tuh Anda Kemana-mana pertanyaannya Oke jadi kita langsung Ke pertanyaan ketiga Nah tadi kan dari Netizen bang Nah ini Siap Mungkin Gue rangkum lah Dari netizen-netizen Sama dari RJL juga nih Oke Nah pertanyaannya adalah Apa hubungannya Mas Aril Sama Fangi Hubungannya Awal pertama kali ketemu ya Mungkin gue cerita dari situ Si Fangi ini Temennya Ipar gue Umar Itu kan Temennya Umar Dan gue Gue kenal sama dia Ketika Lagi mau kelembang tuh Bang Lagi mau Perawet adik gue Kebetulan Yang nyumpirin dia Itu dari situ gue kenal Dan disana kan gue Tiga hari tuh Dari situ akhirnya Jadi akrab Sama Fangi Iya jadi ada si batu rahmi Karena emang Orangnya tuh Easy going Kemana-mana enak Maksudnya dia Welcome Gitu Gak Biasanya kan Kalau kita ketemu orang tuh Kalem Diem Gitu Ini gak dia rame Jadi gampang akrab Gampang akrab Gue Mungkin juga Pada penasaran kali bang Maksudnya Segitu dekatnya kah Sama Fangi Hingga abang tuh Kalau diceritakan Bener-bener Ngebantu Fangi tuh Total banget gitu kan Pengen Menyelamatkan Fangi Pada saat itu Kalau dibilang Deket banget sih Enggak ya bang Selesai dari perawet Gue beberapa kali emang Main kesitu gitu Tapi buat komunikasi Emang agak intens Gitu maksudnya Yuk kita jalan kemari Yuk kita jalan kemari gitu Nah kenapa gue mau Ngebantu Si Fangi ini total Ya karena gue liat Dia orangnya bayang Gitu loh Itu yang sangat disayangkan Itu yang Itu yang bikin gue Kok orang bayang Digimiin gitu Itu menurut gue sih Enggak Pantes Makanya gue mau Sekuat tenaga Ngebantu dia Jadi atas Dasar itu lu Tergerak untuk Membantunya secara Total ya Total out ya Oke kita ke Next question Nah ini juga gue rangkum ya Pertanyaan-pertanyaan dari kalian Sama Emang gue juga pengen nanya sih Sebenarnya Apa yang terjadi Sama Fangi Ini yang agak berat ya bang Sorry nih Gue bilang Kenapa agak berat Ya tiap orang kan punya pandangannya masing-masing Ya kan Apalagi buat orang yang Di dalam dunia Supernatural kan Punya pandangannya juga masing-masing Tapi kalau Yang gue tangkep Yang gue Pelajarin Yang gue alamin Sukmanya ini diambil bang Sukmanya ini Ditahan Sama Penghuni sana Sama Penghuni gunung Guntur Itu yang bikin Fangi jadi agak aneh Kelakuannya ketika Turun dari Guntur Di dalam cerita itu kan Sempet ya mas Jadi Si Fangi Tadinya masih normal Terus tiba-tiba Mulai ada Kanen-kanen hantu Yang dialami sama Fangi itu Menurut mas Adel sendiri Sebenarnya Gimana sih kejadiannya gitu Jadi Kejadian benarnya begini bang Ketika Sukmanya Fangi Ditahan Ketarik Di sana Terus dia turun gunung Emang Enggak langsung Menunjukin Perubahan yang Kelihatan banget Enggak Jadi dia berproses Dan ketika Di prosesnya itu Sayangnya Gue belum ada disitu bang Gue masih nyari Kabar dia Padahal Menurut Apa yang gue lihat Pasti banyak yang nanya Kok lo tau detail bang Dari awal sampai akhir Padahal dari apa yang gue lihat Apa yang udah gue Flashback Emang kelakuannya tuh Udah mulai aneh Ketika turun gunung Dia Enggak mau makan Dia lebih banyak ngeluh Gue kenapa sih gitu Jadi dia Dia ngerasa Di badan dia Ada yang aneh Tapi dia Enggak bisa ngejelasin Gitu Jadi dia Random tuh nanya Badan gue Kenapa sih Gue kenapa sih Kok gue kayaknya aneh gitu Itu kata-kata itu yang keluar gitu Sampai beberapa hari kedepannya Udah mulai makin parah tuh Keanehannya bang Dia mulai kejang Tangan kiri Tangan kiri ya Tangan kiri Udah gak fungsi Maksudnya gak fungsi Itu berefek dari Kalau sukma orang udah keluar dari badan kelamaan Efeknya begitu Gitu Jadi Alamiahnya sih Antara wadah Antara badan sama sukma Itu gak boleh kelepas jauh-jauh Dia Dari turun gunung Sampai Sampai ketemu gue mungkin ya Dia udah gak pernah makan nasi bang Enggak Jadi dia dikasih nasi Nasi cuma diliatin Diketawain Diluduk silain Diputerin Di Nasi depan lo nih Dia duduk silat Tapi dia ngebelakangin nasi Dan itu temen-temennya Masih Ya mungkin karena awam Mereka gak tau Kok tiba-tiba begini gitu ya Jadi Setiap Fangi Ngeluh Gak pernah ada yang jawab Jadi dia cuma bilang Fangi gak apa Lo gak apa-apa kok Lo gak apa-apa gitu Jadi memang Sudah sampai Sedemikian rupa ya Apa yang dialami sama Fangi itu Iya Udah parah banget itu Udah Sampai dia Gue denger Gue denger Dia dibawa ke Salah satu Ya orang Orang bisa lah ya Buat Buat Ngobatin dia nih Dibacain Kalimat Tahlil gitu Allah wakbar Lailah Itu mana dijawab Bang Sama dia dijawab Sama dia Kayak dimainin begitu Jadi Kata-kata itu Karena sebenarnya Inti-inti permasalahannya Dituker Eh dia Harus dipulangin lagi Kesana gitu Maksudnya Apa yang dia tahan Dibarter Dibarter Oke nanti nih Kita bahas di Pertanyaan selanjutnya mas ya Oke Oke kita ke Next question Nah Ini mungkin juga Temen-temen Banyak yang nanya nih mas Batu apa sih Yang sebenarnya Diambil Sama si Boim Kalau masalah batu Kalau dari Dari penglihatan gue Sama gue Interogasi mereka Yang naik gunung ya bang Penglihatan gue tuh Cuma batu kerikil Batu biasa lah Batu kali Gitu kan Tapi Emang pas ketika Si Boim itu ngambil Dia ngeliat batu itu Kayak batu kecubung Warna Bening Keungu-unguan gitu Jadi bagus lah gitu Iya Jadi bagus Jadi dia Mungkin menurut dia ya Itu kan posisi dia Lagi berenang di Curug Ya kan dia Warna jeki nih Dapet batu Gitu Posisi Di pemikiran si Boim Gitu kan Batunya bagus nih Nanti dia dikandongin Dan mungkin Yang lain juga masih Penasar nih mas Seberapa pentingnya Batu itu Buat MG di sana Kalau dibilang penting Si gak penting bang Tapi emang Itulah cara kerjanya mereka 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 butuh budak Mereka butuh tumbal Bisa dibilang tumbal lah ya Mereka butuh Pasukan Mereka butuh pengikut Dengan caranya begitu Mereka Iming-imingin Ini loh Barang bagus loh dari sini Tanpa dia tahu Maksudnya apa nih Gitu kan Tujuannya buat apa Gunanya buat apa Kan rata-rata kan orang awam Kan kayak gitu Ngeliat dia Ngeliat barang bagus Di luar Di jalan Di luar daerah Maksudnya kan Pasti diambil Tapi dibalik itu Pasti ada Ada tujuannya bang Ya tujuannya mereka Nyari Budak Oke Jadi maksudnya Si Boim itu Terpancing lah ya Iya bener Oke Kita Ke next question Banyak yang nanya kayak gini Gue juga Pengen nanya sih sebenernya Ini dari Ahmad Ramadhani Satu pertanyaan terbesar Dariku Mengapa Fangi yang kena Akibatnya Kenapa Bukan yang ambil Batu itu Kalau masalah itu Kita ambil Jawaban paling gampangnya dulu ya bang Namanya takdir Nggak ada yang tahu Ya kan Kita juga Nggak bisa nyalahin Kok yang ambil siapa Yang kena siapa Kita juga nggak bisa Namanya Kalau udah takdir Nah tapi Kalau Dilihat dari Sudut pandang gue Atau nggak Mungkin orang-orang lain Yang ngerti Yang bisa Di antara 25 orang itu Mungkin yang paling lemah Fangi bang Lemah dalam Dalam artian tuh Pikirannya kosong Atau nggak Dia lagi Punya banyak Beban pikiran Yang dia pikirin Karena emang Setahu gue Fangi ini Anaknya pemikir Soalnya dia Ngidupin adiknya sekolah Orang tuanya di rumah Gitu kan Tapi Nggak depresi kan Maksud lo Kalau depresi itu Nggak bang Tapi gimana sih Kalau dia jadi tulang punggung Gitu kan Dia Biar dia kemana Dia tetap harus mikirin Ntar besok Orang tua gue makan apa nih Gitu kan Adik gue sekolah Gimana nih Itu Mungkin dari situ juga ya Karena Mungkin pada saat itu Maksud lo Dia lagi ada masalah Iya Lagi ada pikiran Makanya dia lah Yang keambil Dia yang kena Tapi kalau buat masalah yang lainnya Sih gue Nggak Nggak ngeliat Fangi anaknya baik Kita ke pertanyaan selanjutnya Nah Dalam cerita itu kan Diceritain mas Kalau Sukmanya Fangi Ketahan dalam Sebuah goa Bisa dijelasin Lebih detail Emang pertama Dikasih unjuk Bentuk goanya Bentuk goa Gue goit Gue mistis Oh jadi itu bukan goa beneran ya Kalau dirilnya itu Itu gundukan Gundukan Ya kayak semacam bukit Kecil ya bang Jadi enggak Bentuknya enggak seperti goa bener Enggak Tapi di dalam Kira memang ada goa di gunung itu Bukan ya Oh enggak Jadi di dalam gunung itu Baru ada goa Dan itu Dibentengin Maksudnya dibentengin gimana ya Bahasa biasanya Ditutup Jadi kita enggak bisa Kita enggak bisa ngedeket Dan waktu itu Pas gue mau ngedeket pun juga Banyak yang jaga Di samping-sampingnya kan Ntar takutnya Gue mikirnya kan takutnya Kalau gue gerabak-gerubuk Atau enggak gue langsung main Maksa di situ Posisi kan gue kalah Posisinya gue lagi kalah Maksudnya gue lagi kalah Sukmanya udah kambil duluan Kecuali Sukmanya belum kambil Gue mau tos-tosan nih Maksudnya Itu masih ada harapan Tapi kalau Sukmanya udah kepegang dia Enggak bisa Yang gue pikirin itu Ntar takut Sukmanya diapapain Gue balik lagi Gue mundur lagi Dan itu Guanya bukan gue real ya bang Boleh lo gambarnya enggak sih Yang lo lihat pada saat itu Suasana di dalam goanya Ada apa aja Kalau suasana di dalam goanya enggak Tapi ya Begitu gue lihat goa Di sekitar gue tuh emang Enggak kelihatan apa-apa Jadi cuma Kabut gelap gitu Kabut gelap Yang ada sedikit cahaya Dia tuh emang dari Dari dalam goa itu Jadi dia Ya jadi dia kayak ngasih tau Ini loh goanya gitu Ini tempat temennya Ditahan Ya kan Sedangkan kalau di dalam goanya itu juga Gue gak ngeliat apa-apa Jadi cuma Mulut goa Si Fangin di pojokan situ Dia lagi ngeringkuk Lagi ngeringkuk Megangin Kaki Lagi kayak ketakutan gitu Dan pas ketika gue panggil pun juga Dia gak liat gue Padahal gue liat dia Maksudnya Ya paling cuma sebatas Kayak ditutupin kaca ya bang Jadi ini gue Depan kaca Depannya lagi dia Dia gue panggil-panggil Dia denger Tapi dia gak tau Gue ada di depannya dia Jadi dia cuma ceringuk Ceringuk Lo dimana Lo dimana Tolong gue takut Gue takut Gitu doang Oke Dan pada saat itu Bener-bener gak ada siapa-siapa ya Selain Fangin Gak ada Jadi karena Kayak Dia emang lagi dikurung disitu Emang gak ada siapa-siapa Yang jaga pun juga gak ada Berarti kok Kayak lu langsung bisa nembus Ke dimensi itu dong Gak bisa Disitu kan gue juga udah berusaha Masuk ke dalam orang Apa sih susahnya Tiba Ya iya Gue tarik begini kepegang Jadi bener-bener ke depan lu ya Iya Tapi semakin gue Mau ngelangkah Gue aja Ini malah ketarik mundur Otak gue mikirnya Gue mau maju ke depan nih Tapi malah jadi semakin jauh gitu loh bang Antara gue sama gue Jadi istilah kasarnya Antara dimensi dengan dimensi lain juga gitu ya Oke Atau enggak Bahasa gampangnya sih Bahasa gue nya Bahasa gue nya ya Itu gue dibentengin Ditutup Sama Sama Goib disekitar situ Memangnya enggak ada Cara lain ya Selain pertukaran batu itu Cara lainnya sih ada bang Cara lainnya Gitu Tapi kan Waktu itu Kebetulan gue juga masih awam ya bang Di dunia begini Selain pakai cara barter Sebenernya bisa Dilawan Ya entah diberantemin Entah dilukiahin Entah dibaca ayat-ayat apa gitu kan Tapi kan posisinya Udah Udah kalah langkah Jadi gue gak bisa Gak bisa ngapa-ngapain Selain nego Gitu Jadi maksudnya Tolong jangan diapapain Sukme si Fangi nih Gue ikutin deh Mau lo gimana Gitu Tapi kalau selama Sukme belum diambil Gue lebih milih buat ngeberantemin Gitu kan Gak apa-apa lah Atau enggak Temen gue dikeluarin Gue yang pegang deh Gue sempet Nggak sempet Adain nego kayak begitu tuh Tapi dia gak Karena kalau ampe Emang gue sih juga Sedikit agak licik ya bang Waktu itu Gue ada pikiran liciknya juga Maksud gue Ketika dia mau Kan gue ajak nego Lo nahan gue aja Jangan Fangi Ketika si Fangi keluar Gue minta temen gue bawa si Fangi Gue ribut bentar disitu gue cabut Tadinya mau kayak begitu Tapi kayaknya Ya mungkin dia Dia udah ngebaca arah gue Mau kesana kali ya Dia gak mau Dia tutup ngotot Balikin batu gue Kalau lo mau temen lo balik Jadi makanya Pada saat itu lo berpikir bahwa Itu satu-satu jalan yang Tercepat pada saat itu ya Karena memang lo juga dateng Di saat udah Cukup lama ya Iya Nah ini pertanyaan selanjutnya Dari Staniko Marero Wah mantep nih Sosok yang naan Fangi itu Seperti apa Bisa dijelaskan Apakah itu sosok yang punya kuasa Di daerah tersebut Kebetulan Kebetulan banget Emang gue juga udah Pernah ketemu sama sosoknya bang Sosok di gunung Guntur ya Sosok yang paling Wah Nomor satu Maksudnya disana kan Yang megang itu gunung Sosoknya itu pendek bang Jadi dia Paling segini Segini Tingginya nih Segini Dan dia gak bisa berantem Jadi Waktu itu pas gue Akhirnya harus kesana Gue berusaha nego lagi Tapi langsung dateng kesana Itu yang Dateng di depan gue Maksudnya yang ngelilingin gue Emang sosoknya tinggi gede Semua gitu kan Dimana nih rajanya mana Kepalanya mana kan Dia ada di pojokan kecil Dan ketika gue engeh itu Dia cabut Cabut pergi Jadi sosoknya Yang megang gunung Guntur Kecil Oke Bisa lo jelasin gak mungkin Perawakan gimana Yang lo lihat saat itu Perawakannya kayak Kayak maaf-maaf ya Orang yang Baugean kali ya bang Itu kecil Tapi dia tua Dan bentuk Di sekitar badannya itu Kayak ada Akar-akar Di tubuhnya gitu Iya Nah kalau yang lain Mungkin Yang lo lihat Pada saat itu Itu kayaknya sih Anak buahnya bang Yang Yang lo ngomong itu Jadi ketika gue Uber dia Yang tadinya lagi Mukulin Yang tadinya lagi Mukulin Atau gak lagi Kelilingin gue ini Langsung fokus Menutupin dia Jadi kan keliatan banget Entah dia intinya Atau gak Entah dia gimana Jadi ketika gue Uber Gue malah dialangin Nama dia Dia jadi cabut Kalau yang gede Boleh lo jelasin gak Yang gede Cuma tinggi Hitam Ada yang gak pake baju Ada yang cuman Hitung doang Mungkin bentukannya Kayak gender Wau gitu ya bang Hitam-hitam berbulu Gitu doang Oke berarti Yang tadi aja ya Yang hanya Mencinta perhatian lu ya Yang pertama lu ceritain Karena pemimpin itu Gak harus Bentuknya gede Enggak Malah yang harus Dicurigain Bentuknya kecil Yang keliatannya tuh Kayak Ah ini mah cuman Setan apaan sih Setan gak ini lah Goib gak apa Itu yang harus Diperhatiin sebenernya sih Karena gak ngaruh ukuran Oke Semoga bisa menjawab ya bro Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Dari admin Cerita Horror Jogja Nah ini mungkin Banyak yang gemes juga nih Gimana kabar dari Boim Sekarang Gimana tuh mas Kabar dari Boim Gue sih pengennya Gue pengennya Dia juga ngerasain Apa yang temen gue rasain ya bang Tapi kalo kabar Dia langsung Gue gak pernah nyari tau Dan gue gak mau tau juga Jadi setelah hari Lu ketemu sama dia itu Gak pernah lu tau lagi Enggak Gue Hari terakhir gue disana Kalau gak salah itu Iya hari terakhir Udah Selesai dari situ Besoknya Almarhum meninggal Gue gak pernah kesana Tapi emang sebelum gue cabut Gue udah bilang sama mereka semua Pokoknya selama batunya gak dibalikin Ini masih terus lanjut Jadi dari temen gue Entah Entah random kemana Kemana Sampai batu itu dibalikin Tapi ya Mengenai kabar semuanya Juga lu gak tau lagi Nah ini nyambung Nah ini nyambung dari jawaban lu sebelumnya ya mas Jadi kan pada saat itu lu sempet lakuin nego tuh Sama makhluk gaibnya Nah itu berarti lu berhasil ya Ini yang gak banyak gue buka ya bang Ini yang gak banyak gue buka Jadi sebenernya Berhasil Sebenernya berhasil Gue nego sama batu yang dia pengen Bisa dibilang batu imitasi ya Gue emang Gak tau deh Di dianya Enggak apa enggak Tapi setelah proses pertukaran itu Gue mintanya Batu ini gue balikin Tapi Fangnya dikeluarin Yang pasti Gak di dalam Goa itu Jadi pas gue mau nego Emang Sebenernya Ini yang gak gue ceritain ya Fangnya udah dibawa Sukmanya Udah ada di depan gue Udah ada di depan gue Dan batu yang gue pegang ini Agak ragu tadinya Kan menurut gue kan Masa iya beginian Bisa diboongin kan bang Setelah Fangnya gue pegang Batunya gue lempar Gue lempar jauh ke gunungnya dia Jadi ketika gue mau lempar Gue bayangin gunungnya dia nih Gue lempar Fangnya gue tarik Rumah gue bentengin Kayaknya sih Kalau dia hilang terus Dia gak balik lagi Dia percaya batu itu Fangnya Malemnya gue Fangnya masih kayak gitu tuh Yang penting Maksud gue Sukmanya udah balik Gue tinggal Gue dapet kabar Fangnya dibawain ke rumah sakit Sadar Dibawa ke rumah sakit Tapi kata pihak rumah sakitnya Kekurangan cairan Karena kan emang Dari turun gunung Sampai hari terakhir itu Dia gak pernah makan Nah disana diinfus Segala macem Badannya gak kuat Meninggal Oke Jadi Sedih sih emang Tapi yang penting Sukmanya udah balik Jadi berarti ending yang sebenarnya itu Ketika lu berhasil bawa Fangnya pulang Fangnya sempat dibawa ke rumah sakit Baru meninggal Iya Dan itu yang Pihak gue gak berani bang Mungkin sampai hari ini ya Tiap Keingatan Fangnya Gimana gitu rasanya Karena orang yang pertama kali Gue tolong Terus nangis Dari awal kan juga Semenjak gue jemput Dia udah ngeluh gak kuat Ketika dia tiba-tiba sadar di Paha gue kan Gue tanya lu masih kuat apa enggak Dia udah gak geleng Dia udah nangis Di mobil itu ya perjalanan itu ya Dari situ juga gue udah feeling Dia udah capek Maksud gue Sebenernya dia Kalau dia punya semangat ya Dia masih bisa hidup mungkin Tapi dia udah gak punya semangat Dia udah bilang capek Gue udah langsung beban Dari situ gue beban Apalagi itu tanpa dia meninggal Besoknya gue harus Nyelawat Lihat orang tuanya Jadi gue gak berani Pas nyelawat pun juga gue gak dateng Cuma Umar sama adik gue aja yang dateng Oke ini jadi Dapet ini baru ya Hal yang baru ya Selain di kaskus lu ya Iya Karena emang di kaskus Ada beberapa Part yang gak Gue share gitu Atau enggak Ada yang gue share Tapi gue tutup-tutupin Enggak Bukan kejadian yang sebenarnya Karena gue kan mikirin Dibalik cerita ini Siapa yang kena efeknya gitu Di cerita terakhir itu kan Lu sempet bilang tuh Lu mimpin Fangi Kalau Fangi itu Ngucapin bahwa lu adalah Teman terbaiknya Setelah mimpi itu Apa pernah lu mimpin Fangi lagi? Enggak pernah bang Jadi memang itu yang terakhir ya Itu yang terakhir Dan kalaupun gue Sedikit kepikiran Fangi Biasanya sih gue alihin Karena beban bang Beban serius Gue inget-inget itu lagi Itu kejadian udah di Tahun 2014 Dan apa yang Apa yang gue coba usahain Gagal gitu kan Kasarnya Waktu pertama kali gue nulis Cerita di kasus itu aja Gue harus ulang beberapa kali Karena ya Enggak kuat Ngerasa bersalah aja Yang namanya Teman kamu Dan baru pertama kali kayak gitu Enggak kuat Dan enggak pernah mimpin lagi Oke Makasih ya Ril Lu temen gue yang paling baik Gue Ulang duluan Itu dia guys Mungkin inilah Akhir dari part cerita Pendakian yang berujung Kematian Semoga bisa menjawab Rasa penasaran kalian ya Yang mungkin selama ini Udah nanya-nanya Detail ceritanya itu Seperti apa Mudah-mudahan Jawaban dari Mas Aril ini Bisa memuaskan kalian Terima kasih juga Buat kalian yang udah Ngirim pertanyaan Kalau masih ada yang Belum puas Atau masih pengen Nanya-nanya Langsung aja nih Kontakt ke Kaskusnya Mas Aril Atau channel Youtubenya Gue taruh linknya Di deskripsi Makasih banyak mas Udah Nginjinin RJ5 Bacain cerita ini Sama udah berkenan Hadir nih Di RJ5 Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari Para netizen Mungkin lo ada Pesan terakhir Yang pengen disampaikan Mungkin pesan gue Cuma satu ya bang Ini kejadian udah lama Dan kejadian ini juga Korbannya temen gue Gitu Gue juga sempet Baca beberapa kali Bukan di channel ini aja Gitu Maksudnya Ada beberapa orang Yang ngeklaim Cerita ini Ada yang bilang Cerita ini Gak bener Ada yang bilang Ceritanya salah Yang bener Mungkin versinya dia Gue cuma minta Temen gue udah meninggal Gak usah dipanjang-panjangin Gitu Kalaupun emang Lo pada yang ngeklaim Ini cerita lo Coba gue tanya Yang ngejemput dia Pas di jombol Siapa Kalo emang Yang ngeklaim itu Emang bener temennya Dia pasti tau gue Jadi tolong Jangan diklaim-klaim Maksudnya Kalo Kalo emang ceritanya kayak gitu Kayak gitu Kan sudut pandang orang Beda-beda nih Mungkin dia ngeliat Dari mata dia Tapi kan dari mata gue Apa yang gue liat Belum tentu Dia juga ngeliat Jadi tolong Jangan dipanjangin Yang bener tuh Yang ada Doain Toh itu kan temen kita Bukan temen gue doang Kan kasarnya Oke Baik Gue rasa cukup demikian Terima kasih banyak Sekali lagi Mas Ariel ya Terima kasih Berkenan hadir disini Ambil baiknya Buang buruknya Dimana Jangan pernah Mengambil apapun Yang memang Bukan milik kalian Dan dengan adanya Cerita-cerita seperti ini Jangan malah Menjadikan kalian takut Akan tetapi Kalian harus Semakin yakin Dan percaya Dengan kebesarannya Gue Fajar Aditya Mas Ariel RJ5 Undur diri Ciao Sampai jumpa di video